Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys apa kabar semuanya semoga siang indah ini saya doakan selanjutnya baik-baik saja guys ya kita disini mau bikin kontes sesuai dengan rukis teman-teman guys ya Batagor Bandung dan siomai guys ya mandiri ya abang hengki ya tapi kita disini bikin judulnya nanti Batagor Bandung aja guys ya nanti deskripsinya baru kita jelaskan guys ya Bang ini orang Bandung guys ya masih saudaranya Cilu Kido ya tidak sempurna saya mohon maaf guys tidak saya edit tetap menghasilnya tidak saya pun jika tidak bersempurna nanti saya ulang lagi tapi judul yang berbeda siomai Bandung guys atau Batagor dengan judul yang berbeda ada di situ aja guys ya terima kasih banyak cerita samanya semoga kalian sukses selalu guys entah ya kebetulan ini Jalan Raya Jalan Sudirman lingkungan Pasar Hilir guys ya ukuran Pasar nomor 2 sama nomor 2 komentar keselatan guys tuh ya jalan raya aja ya tuh guys nanti kalau alatnya udah canggih baru ya tuh abang Batagor band ganteng katanya guys selamat datang tamai buat dimanapun kalian berada bisa terutama keluarganya Bang Hengki ya yang ada di Bandung ya masih keluarganya Abang ini ya kita ambil dari sini dulu guys semakin banyak pedagang semakin enak ya umur 2 berarti semakin ramai guys ya mudah-mudahan betah ya Halo Kang selamat siang dengan siapa namanya enggih-enggih orang mana asli ya menjalankah Bandung ya Jawa Barat ya udah lama mulai dagang udah lama mulai dagang Alhamdulillah udah nyampe 4 tahunan tapi disini baru berapa tahun disini baru 4 tahun tahun ya tahun selalu pulang kemarin ya semoga sehat selalu ya kita disini bikin konten tidak ada sini mirip kalau bisa jatuhkan ya untuk ketenangan dan motivasi para pedagang lebih depannya lebih baik lagi ya dan kita mohon izin Bang ya dan berapa kontrasinya ya tuh semoga sehat dan sukses selalu ya Oke tuh iya ini eh ada apa aja batagor dan siomai Kang ya ini ngomong-ngomong tapi judulnya nanti kita batagor dulu nanti somanya ya iya tuh tinggal segini lagi udah maris ya Alhamdulillah ini eh bahan itu sedikit sih sedikit ya ya paling cuma seberapa Kang dagangnya mulai dari jam berapa ini Kang kalau dagang mulai dagang dari jam 7 7 pagi ya 7 pagi sampai jam sampai paling telat jam 3 kendalanya apa sejauh ini nggak ada kendala nggak ada ya nggak ada yang malang-malang tidak ada ya Alhamdulillah tergantungan bergaulan ya jika jika memang ada silahkan laporkan ke korea satu kemana yang terspupi dan lain-lain ya kami siap untuk melayani ya aman ya kita punya banyak teman ya buat keluarga yang itu selengkai salami dan ada ya tuh dengan adanya begini kan kalau saya main ke Jawa Barat nanti kan bisa kenal kayak kemarinnya ke Kuningan kan nama Surat Rami keluarga kan gitu kayaknya nanti lewat sebelum Kuningan Majalengka dulu dah tuh baru ya kapan-kapan nanti kita main lagi ya Oke siap ini eh modalnya berapa kalau sehari ah dikit kira-kira modalnya sehari dikit lah berapa 400-500 ada kurang lah kurang sekitarnya tiga tempat ratus adalah ya kalau Rami berhati-hati kalau habis gua habis Alhamdulillah bisa beli segala macam hahaha cukup ya pokoknya kelihatan 300 ya dan apapun itu usahanya yang pastinya kita berusaha dengan gengsi demi untuk anak istri sudah punya istri ya sudah kalau bisa ajak kesinilah ya mantap ya dulu aja main kerana ke sini dan jangan ragu-ragu ya tuh ini istri itu adalah penyemangat semangat ya sama anak ya kalau saya ini belum ada jomblo hahaha itu ya tuh jomblo itu bukan karena tidak laku guys tapi memang karena bertahan demi untuk cari yang lebih baik lagi ya ya betul-betul jomblo ya sama ya ibu somai batagor ya bahan-bahannya apa-apa saja kan biasa cuma sagu gandum ikan-ikan apa itu ikan kalau saya pakai ikan tenggiri ikan tenggiri iya tapi orang di sini kadang nggak suka pakai ikan kalau saya saya ngambilnya pakai ayam ikan tenggiri ikan laut ya ya ikan laut selain ikan sungai bisa juga bisa jauh ini enggak ada kendala apa bahan-bahannya bahan-bahannya minyak atau apa mahal enggak standar kalau untuk sekarang yang mahal minyak berapa Rp18.000 normalnya berapa normal biasanya normal biasanya Rp15.000 halaman kedepan semoga sebabkannya lebih murah ya turun lagi ya kasihan pedagang ya sering pulang paling dua bulan sekali dua bulan sekali ya kalau anak istri kalau keseringan pulang ongkosnya nggak cukup satu juta kan kalau ada rezeki aja kesini aja lah gitu kan tuh ya Insyaallah bisa Rami disini kan ya bisa kenalkan terus eh ikut abang itu ya itu paling lama ya ini itu siapa sepupu atau kakak ini Om Om ya paman ada ibu ya ya udah pada kerja enggak enggak yang penting kita apapun itu kerjaan yang mestinya usaha ya halal jangan gengsi-gengsi ya betul kalau gengsi Oh kita enggak makan gengsi ya betul karena hidup ini butuh makan butuh minum apalagi punya anak istri ya Bang ya ya betul kalau kita gengsi-gengsi untuk apa ya nggak mungkin selamanya kita harus ini ya namanya hidup ini kata 1 tahun nanti jadi bos bosomai Batagor ya Amin atau inspirasi nanti buka usaha ada dagangan lain-lain ya Iya kita mohon izin ya ya siap ini bumbunya apa-apa ini itu ada dan Batagor Batagor ya di bawah udah habis habisnya kita lihat dari ini apa-apa ya izinnya nggak apa-apa ini bahannya apa-apa nih Kang itu satu biasa sama gendom ikan ya Hah ya kan ya yang paling boros apa bahannya iya 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 berapa saya aku satu kilo satu kilo 12.000 sekarang udah mahal dua puluh dua puluh ribu atau berapa apa 12 iya 12.000 ya kalau bumbu ini untuk apa nih itu bumbu kacang untuk Batagor somai netral ya ya bumbu kacang tanpa campur-campuran sejauh ini apa yang kedala yang paling susah disini nyari yang paling susah disini nyari kecap kebetulan lagi susah sekarang ini kecap apa bangau kecap indofood indofood ya agak susah sekarang ya makanya saya pakai kecap sedap dan ini dapat piring kecap sedap itu bumbunya agaknya ya itu Batagor habis berapa kilo minyak satu hari sehari habis sekilo nambah gitu satu kilo setengahan lah sekali pakai itu ya sekali pakai dan dijamin enak tanpa ada bahan pengawet ya dan halal ya Alhamdulillah kita ini muslim ya kan apalagi doku selatan ini berbuminya ada teratakan ya bisa dibilang 95% Islam kan Abang juga Islam Sunda kan banyak Islam pastikan kalau ini sama ya nanti sama ini kapan-kapan kita bikin judul berbeda ya iya siap sementara ini udah habis tinggal bisa gitu ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya jadi judul nanti Batagor Bantung aja ya Oke siap ya kalau ada yang beli ya itu ada yang beli guys ya ada yang beli ya kita lihat dari sini ya karena hari ini hujan ya mohon maaf untuk sementara gak saya di edit dulu ya dulu melayanin orang beli ya 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 Satunya berapa itu Mulai dari seribu Sampai sebanyak-banyaknya ya boleh ya Silahkan ya Makan sini juga bisa kan Tapi apa adanya juga kan Bisa ya Tapi gak ada lapak kita ya Kalau mau makan Kalau mau tempatnya siap Enakkan dibungkus guys Dan saya doakan Semoga ada lapak nanti ya Kita lihat dari sini juga ya Jangan kayak jenis-jenis Giman ya Gendurasinya ada yang panjang Ada yang pendek guys Tergantung dengan situasi dan kondisi Kalau cuacanya angin Kadang hang api guys ya Kita di luar selesai dengan hang kia sih ya Seperti ini di luar selesai dengan hmm Sampai pun Suara Dengan Telefresh hai 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 menginggi ini masuk Oh bergaul bisnis Joko Selatan bisnis sudah banyak yang kenal nge-parkir dan lain-lain ya letaknya dekat tokoh Haji Midi guys ya menteri seberang ya atau tokoh Haji Midi ya tapi alapak enggak sewa kalau malam capek lah istirahat ya kalau udah lalu malam ya namanya malam istirahatlah ya waktunya ya nggak mungkin juga kalau lembur terus ya manusia ini pasti ada capeknya bisa kalau libur hari apa kalau libur hari Jumat ada sholat ya itu positif jubur ya tuh jangan sampai nanti pelanggan kecewa ya setelah sini rupanya libur ya karena memang fokus mau sholat ya tuh karena badan ini kan butuh istirahat juga guys ya ya ini gerobaknya membuat di sini buat di sini apa bikin sendiri ya bisa ya tuh sebelumnya usaha apa di sana sebelumnya jualan juga jualan juga ya kalau melihat tapi sekarang di sini lumayan lah ya tapi jadi kendalanya jauh dari anak istri kan itu yang jauh kendalanya guys ya itu yang buat jenuh tugasnya Alhamdulillah semenjak jualan di sini bisa nikah terus sampai punya anak-anak ya tuh istri usaha apa-apa di sana ibu rumah tangga kebetulan sekarang lagi nggak ngurusin ngurusin anak ya Oh capek ya tuh ini rencananya kapan ini mau pulang-pulang iya sabisnya ini enggak rencananya pulang sana pulang kampung pulang kampung paling sebelum puasa ongkos berapa habis sekitar 600-600 makannya ya tapi ini puasa banyak juga yang jayan kalau kamu rencananya puasa enggak jualan enggak kebetulan buat puasa ini enggak jualan dulu soalnya kasihan anak istri di sana paling nanti tahun depan lah kalau puasa ke sini kan banyak Bang apa banyak beli di sini bulan puasa iya iya kasihan lah pelanggan kan ya mohon maaf aja dulu ngambil aduh ketemu lagi setelah lebaran lebaran ya tuh ini ini ayah Soma Batagor ya 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 Batagor Batagor sebelum selesai motivasi itu pedagang jangan gengsi ya ya jangan malu-malu ya kalau gengsi lagi itu nggak bakalan bisa makan makan ya intinya apalagi tukang jualan tetap semangatlah ada-ada buat keluarga di sana ya salam buat keluarga semoga sehat selalu oke anak istri di rumah yang selalu oke guys ya eh sekian dulu banget ya oke tuh dari Soma atau Batagor Bandung guys ya Mandiri guys ya tapi judul nanti eh Batagor Bandung guys ya jika tidak sempurna saya mohon maaf lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih banyak enggak saya de-edit guys ya terima kasih sekian dan terima kasih salam buat keluarga Bang Hengki yang ada di wilayah Jawa Barat guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sampai jumpa lagi di Mojibah terdagang motivasi pedagang yes dadah sukses selalu ya pusatan ya hai hai